Pasca terbunuhnya pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, kini Israel justru panik dengan ancaman serangan balasan dari Iran. Bahkan Israel kini sibuk mengantisipasi serangan balasan Iran. Israel mulai menyiapkan banker atau tempat persembunyian bawah tanah bagi warga Israel jika sewaktu-waktu Iran menyerang. Dalam banker tersebut Israel juga mulai menyediakan stok air bersih, obat-obatan, darah hingga layanan ambulans. Diinformasikan pada Kamis 8 Agustus 2024, hal itu diungkapkan langsung oleh PM Israel Benjamin Netanyahu. Layanan ambulans Israel yang menyimpan persediaan darah ditempatkan di pusat bawah tanah yang dibentengi. Pabrik-pabrik telah memindahkan bahan-bahan berbahaya dan otoritas kota sedang memeriksa tempat pelindungan bom dan persediaan air. Menunggu ancaman serangan dari Iran dan proksi-proksinya, katanya. Namun Netanyahu menekankan bahwa pasukannya akan menanggapi ancaman Iran. Oleh karena itu, Israel mulai bersiap menyediakan fasilitas agar warganya tetap selamat jika Iran menyerang.